Intro Siswi Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, Norhikmah, berhasil lolos pada pekan olahraga pelajar daerah cabang olahraga atletik tingkat kebupaten Tanah Bumbu. Kamis 4 Mei 2023 di lapangan bola kota pagatan. Siswi dari kelas 10 IPS 1 ini berhasil lolos pada dua kategori sekaligus, yaitu lari 1.500 meter dan jalan cepat 5.000 meter setelah mengalahkan peserta dari sekolah lain. Dengan prestasi tersebut, ia berhak mengikuti popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digelar pada akhir Mei mendatang di Banjarbaru. Rifana Riani SOR selaku guru pendamping mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, sebanyak 8 orang, telah mengikuti seleksi pekan olahraga daerah cabang olahraga atletik. Dan alhamdulillah ada satu siswa yang berhasil mendapatkan dua juara sekaligus. Yang pertama juara dua di lari 1.500 meter dan juara satu di jalan cepat 5.000 meter. Dan insya Allah akan berangkat untuk mengikuti seleksi selanjutnya di tingkat Provinsi. Lebih lanjut, ia juga menuturkan harapannya pada popda Provinsi nanti. Saya sebagai guru penjas orkes, alhamdulillah merasa sangat bangga atas prestasi dari siswi kami tersebut. Dan semoga nantinya siswi tersebut dapat mengharungkan nama Madrasah Aliyah Negeri dan juga bisa mengharungkan nama Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Man Tanah Bumbu melaporkan.